SABMA Pemuda Pancasila Provinsi Jambi menggelar kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia. Bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri dan diresmikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua SABMA Pemuda Pancasila Pusat yang diwakili oleh Nugroho Arsandianto, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi Atri, Perwakilan DPRD Provinsi Jambi, Diskaipora Provinsi Jambi, Poni Provinsi Jambi, Pengprov PBSI Jambi, serta tamu undangan lainnya. Kejuaraan tersebut diikuti sebanyak 740 peserta dengan 70 klub dan 14 provinsi dengan menggunakan korniawan badminton hall bertempat di RT 5, Kelurahan Pasir Panjang Kejamatan Dano Telukota Jambi pada hari Minggu 19 Desember 2021 malam. 740 peserta berasal dari Provinsi Jambi sebagai tuan rumah, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Riau, hingga Jayapura, Papua. Gubernur Jambi Al-Haris berharap ke depannya melalui kejuaraan tersebut dapat membantu pemerintah Provinsi Jambi dalam menghasilkan generasi muda yang memiliki bakat olahraga khususnya bulu tangkis. Sehingga akan muncul generasi muda Jambi yang berprestasi di kancah nasional dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Wakil Sapa Pemuda Pancasila Pusat, Ari Nugroho Arsandianto menuturkan, kegiatan ini dilangsungkan pada masa pandemi merupakan hal yang baik. Harapannya dalam olahraga harus ada sportivitas yang tetap dijaga dan lahirnya generasi yang mengharumkan Indonesia. Ya, pertama-tama pandemi ini saya rasa sudah suatu hal yang sangat baik ya ke Jambi sudah kita buat di band nasional seperti ini kan. Ya, semoga harapannya terutama sportivitas yang terjaga dan lahir menjadi lebih tundul dari hasil dari kejuaraan ini. Ketua IPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi tonggak sejarah Pemuda Pancasila bersama-sama masyarakat dalam memajukan olahraga yang merupakan salah satu tujuan dan ikhtiar Pemuda Pancasila. Sangat mengapresiasi kejuaraan tersebut, dan berharap Pemuda Pancasila berada dalam barisan olahraga. Mudah-mudahan hari ini adalah tonggak sejarah Pemuda Pancasila itu ingin bersama-sama dalam memajukan olahraga yang juga dibangkan. Itulah tujuan kita, istiar kita dari Pemuda Pancasila yang hari ini bersama-sama oleh satu pelajaran sejarah sama. Kita berharap ini adalah efek yang akan kita lanjutkan kembali efek yang semasalahnya. Padahal saya, kepada kita semua, kami bersama-sama, selalu datang di Jambu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemain-pemain yang baik, bibit-bibit umpul yang baik untuk kejuaraan ini.